Proses pelaksanaan program kami lakukan secara daring dan telah mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk proses meeting yang memanfaatkan aplikasi Zoom untuk bisa tetap berkoordinasi antara anggota terkait progres pelaksanaan PKS. FLIES merupakan hubungan sisa pembakaran batu bara yang bersifat berbahaya bagi sistem pernafasan manusia bila tidak dikelola secara tepat. Sehingga perlu adanya pengelolaan secara khusus dan tepat agar tidak menggigang masyarakat. Direktur Eksekutif Asosiasi Penampangan Batu Bara Indonesia, Hendrik Sinadiah mengungkapkan bahwa Indonesia di nilai masih belum optimal dalam melakukan pemanfaatan limba batu bara yang berupa FLIES. Di beberapa negara maju seperti Amerika dan Jepang, limba tersebut dikelola secara baik dengan memanfaatkan FLIES sebagai bahan pembuatan pavikrok dan juga semen. Kepala Pusat Industri Hijau, Kementerian Perindustrian, Teddy Kaster Sian Turi mengemukakan bahwa dalam perkembangan teknologi hingga saat ini, FLIES dapat menjadi substitusi bahan baku yang kemudian dapat ditransformasikan menjadi produk lain yang bermanfaat. Salah satunya ialah bahan baku campuran beton. Dengan adanya pembuatan produk yang memanfaatkan limba FLIES secara tidak langsung akan membuat produk menjadi lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan limba dalam proses produksi. Dauk ulang dan kelestaran alam sudah menjadi isu global dalam beberapa tahun belakang. Oleh karena itu, produk yang ramah lingkungan akan menjadi produk yang semakin dicari oleh konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Di sisi lain, dengan adanya pandemi COVID-19, penjualan furnitur dan perlengkapan rumah mengalami peningkatan yang drastis. Dengan kecenderungan masyarakat yang banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, sehingga terdapat keinginan lebih dalam menata ulah rumah untuk memberikan kesan yang berbeda di dalam rumah. Selain itu, berdasarkan publikasi dan hasil survei yang dilakukan oleh BWC, setelah adanya pandemi, terdapat perubahan pola belanja masyarakat Indonesia di mana sektor perkakas rumah tangga mengalami peningkatan sebesar 32 persen. Dan juga salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Shopee, menyatakan bahwa salah satu produk yang kenaikan permintaan tertinggi yalah produk pada kategori perlengkapan rumah. Sehingga dalam perjalanannya, produk perlengkapan dan dekorasi rumah kayak krip yang mengusung fast bentuk ramah lingkungan, memiliki potensi yang sangat besar dalam memanfaatkan peluang dalam kondisi pandemi saat ini. Dari pembelian produk kompetitor didapatkan bahwa produk kompetitor memiliki keamanan pengiriman serta layanan yang baik. Namun secara kualitas produk, terdapat beberapa bagian produk yang tidak mulus serta berjelah karena proses finishing yang kurang rapi, dan juga terdapat beberapa aspek kekurangan lainnya. Dengan analisis ini, kain krip dapat melakukan evaluasi kelebihan apa saja yang dapat diterapkan serta memperhatikan kekurangan apa saja yang perlu menjadi pelajaran, sehingga dapat memberikan produk serta layanan yang berkualitas untuk konsumen. Visualisasi konsep produk dilakukan dengan menggunakan desain 3D. Dalam visualisasi ini, terdapat beberapa jenis produk kain krip yang ditawarkan, diantaranya ialah kuma, meru, arsa, dan diran. Selain menawarkan berbagai produk dengan varian bentuk yang beragam, kain krip juga memberikan berbagai pilihan warna. Beberapa pilihan warna itu diantaranya ialah natural grey, creamy pink, sweet yellow, fresh green, dan olive blue. Katalog berbasis online diusung dengan memperlihatkan gambaran produk bila disandingkan dengan beberapa komponen furnitur lainnya, serta memberikan gambaran produk dan juga informasi tambahan yang diperlukan oleh konsumen. Beberapa informasi yang dimuat dalam katalog ialah pilihan jenis produk, pilihan warna, dimensi produk, visualisasi produk, dan juga beberapa wawasan tambahan mengenai flyax. Prototipe produk dibuat dengan menggunakan 3D printing yang dikerjakan oleh pihak ketiga. Prototipe menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan produk khususnya dari segi bentuk dan dimensi produk. Hai, halo, nama aku Fitra Amelia. Produk experience dilakukan dengan melakukan wawancara melalui Zoom untuk mengetahui bagaimana tanggapan calon konsumen terhadap pengalaman fitur yang diberikan oleh Cancrete, khususnya Augmented Reality. Cancrete menggunakan sosial media berupa Instagram, serta memanfaatkan fitur berbayar Instagram Ads untuk memaksimalkan jangkauan konsumen yang dapat disesuaikan umur, serta preferensi jangkauan sesuai dengan target Cancrete, yaitu generasi milenial. Cancrete juga memanfaatkan Tokopedia dan Shopee untuk memudahkan konsumen dalam membeli produk Cancrete. Teknologi Augmented Reality atau AR digunakan untuk membantu menghadirkan produk secara virtual di rumah masing-masing. Dengan teknologi ini, produk Cancrete dapat dihadirkan ke dalam suasana rumah dengan bantuan perangkat smartphone, sehingga tidak memerlukan kontak fisik yang dimana rawan saat kondisi pandemi saat ini. Proyeksi keuntungan diperoleh untuk mengetahui bagaimana prospek bisnis Cancrete ketika telah dirilis di pasar. Proyeksi dibuat berdasarkan dari data penjualan produk yang serupa dengan Cancrete. Berikut merupakan hasil dari proyeksi keuntungan bisnis. Selain memperhatikan aspek produk, Cancrete juga membuat draft pengajuan merek dagang sekaligus label ramah lingkungan yang berupa Eko Label Indonesia sebagai bentuk komitmen Cancrete yang menjual produk berbasis ramah lingkungan sesuai dengan standar resmi nasional. Oke, jadi gitu teman-teman penjelasan progres dari vaksinan PKN kita. Oh iya, bagus-bagus ya. Nah, kalau dari teman-teman yang lain, ada yang mau kasih masukan nggak? Kalau aku cukup sih mas. Aku juga udah cukup, udah bagus kok. Wah, oke-oke. Nah, harapannya dengan hadirnya Cancrete ini bisa ngasih solusi buat rangkanya sustainable product yang ada di Indonesia teman-teman. Amin. Amin. Oke, karena udah nggak ada yang ngasih masukan lagi, kita tutup dulu ya meeting hari ini. Oke, makasih guys. Makasih mas. Oke, makasih juga. Itu boleh kemana? Oh iya. Eh, ini tuh udah di-record belum? Eh, mulut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.